Oke guys, barusan kita launching R15 baru Yamaha DNR Racing banget ya Lampu depannya ya, ada di tengah-tengah kayak gitu Terus ini ada DRL di samping triple clampnya Udah kayak Muge banget, udah kayak R1 banget Udah ABS dual channel, dipaduin sama shop KYB Jadi lebih kayak gini, levelnya tuh kayak lebih datar gitu loh Insya Allah gak bakal lebih pegal dari sebelumnya sih Untuk posisi tap-in Oh, ini ya, pencet selama TCS-nya nanti mati Nah ini ada mode buat balap Jangan-jangan keumen yang mending ya, 250cc Bagi kalian yang emang pingin wah banget, udah dari pabrikannya Menurut gue ini Oke guys, barusan kita launching R15 baru 2021 R15M Jadi yang di-display di Bandung ini cuma unit ini doang, R15M Sebenernya ada dua versi Jadi tahun sekarang itu kita gak menyebutnya R15 P4 ya P4, dulu P2, P3 Yang ini R15M sama R15 Connected Mau yang standar atau mau yang versi tingginya ini Udah sama-sama connected Tapi apa yang membedain fitur-fiturnya guys, yuk kita lihat dulu Nah dari Luxe Ini emang bener-bener udah ngikutin Yamaha DNA Racing banget ya Kayak R1 yang terbaru, R6 yang terbaru Gue sih ini lebih mirip ke R7 ya R7 juga kan, R7 itu Baru-baru kantong ini keluarnya Gue lihat sih dari kayak lampunya, tuh Lampu depannya, ya ada di tengah-tengah kayak gitu Terus ini ada di RL di samping kiri-kanannya itu Ini keren banget sih Dari depannya proporsinya pas banget Ke bodinya pas banget, semuanya pas ini Ini harus dilihat langsung guys Lanjut ke tankinya itu Nah ini dia udah kayak R7 sih Kalau mood gue mah ya Coba di suitnya agak di samping gitu Nah kayak gitu terus Ini di bagian ke belakang nih Ini agak, ternyata yang sekarang Si joknya itu lebih melandai Jadi lebih kayak gini Levelnya tuh kayak lebih datar gitu loh P2 ya, P2 itu nungging banget P3 juga nungging Ini sekarang, mungkin ini ya Mungkin yang ini lebih enak lagi ergonominya Nah dari looks Pairing berubah total bentuknya Jok juga tuh Jok ada aksen karbonnya sekarang beda Ini hampir mirip Tapi beda sih menurut gue ini beda Kalau yang sama, arm-arm sama Cuman kalau yang R15M ini Dia ada warna silpernya gitu Dikasih warna silper Spion sama Dari model-model sebelumnya sama juga Ini enaknya spion yang sekarang itu dia Selain bisa ditekuk Tekuknya juga Di sini ada limit Jadi ketahan gitu loh Ini bagus sih Karena versi yang P2 itu Kalau kita kelebihan Dia nanti mau nanti ke depan gitu Kita lihatin pairingnya dulu Ini gue suka yang dari R15 Ada versi P3 sama ini Lebih suka bentuk Kayak poin silah kayak gini Jadi ada Ada semacam kayak gini lah gitu Dihalangin gini Lekukannya pas banget Lebarnya pas banget Nggak nanggung Ini proporsinya pas Kedepan Enak banget dilihat juga Samping kiri sini Ini di samping kiri Jadi mesinnya mulai ketutup ya Terus si delta boxnya nih Ini udah setengah ketutup si delta boxnya Sama si fairingnya Fairingnya itu berbagai macam layer ya Jadi ada layer utama Terus ada layer lagi Nah disini nggak kopong guys Ternyata tagak kopong Ini musimun tersembunyi Tapi dikasih Desain lagi gitu Ini ada kayak semacam sirip Ikan hiu gitu loh Keren sih Ke bagian bodi belakang Karena lampunya sama nih Kayak EP3 sebelumnya Ini tetap sama Cuman mungkin yang R15 ini Dikasih sparkboard yang kayak gini Ini sparkboardnya bagus nih Oh iya ini Ini juga agak beda nih Footstepnya itu Ini bisa dicabut sebenarnya Buat balapan kali ya Terus ini ada kayak ada bracket lagi Nah ini Ini agak deket sih ke ban ya Beda sama sebelumnya ini Karena mungkin tadi si Apa Rangkanya itu agak diturungin Positifnya Pasti ke ergonomi bakal lebih nyaman Cuman Kalo bumpi banget Bisa aja kena Kena ban sih Di bagian ini mungkin ya Kenal pot Ya kenal pot Kayaknya kalo kalian beli Bakal ganti nih kenal potnya Tapi ini kenal potnya Beda Udah beda lagi Sekarang kopernya ini Gede banget ya Si kopernya Kita ke ban berarti ya Ban 140 yang belakang Yang depan 100 Ini ban standarnya dari YRC Roadwinner tetep Dari tahun ke tahun Roadwinner ya Tetep menemani Tapi kalo untuk pelok Dari versi sebelumnya ini sama Terus kita ke pengereman kok ya Karena ini versi tertinggi Jadi udah ABS guys Ini jadi kayak ada tambah-tambahan lagi nih Ini keren ya Bentuk si shock Sama ini udah kayak mugay banget Ini Bibre guys Bukan Brembo Adiknya Brembo Udah ABS dual channel Dipaduin sama shock KYB Ini kayaknya 38 deh Ini lumayan Soalnya kena tuh Kalo 42 tuh Gue kan si Tomo 42 nih Gak gini nih Gak sampai kena gitu Ini 38 kayaknya Tapi karena dia proporsinya pas Seolah ini Dan warnanya dia kuning Ini seolah kayak Shocknya gede Keren gitu Next Kita ke joknya sekarang Yang R15M itu ada Aksen karbonnya keren ya Keren banget sih Ini jok karbon Cuma dapet di versi tertinggi doang guys Dari jok masih empuk loh ini Untuk harian nyaman guys Sebenernya Joknya empuk Nah Lux dashboardnya Triple clampnya Udah kayak mugay banget Udah kayak R1 banget Ada bolong-bolongnya Terus dia ada Diterpisah gitu Disini under yoke Tapi naik lagi sih ke atas Mungkin kalian yang pengen Resilup banget Ini nanti diturunin dikit ya Ada aksen warna birunya juga Ada tulisan R15M Terus kalo kita liat dari Tombol-tombolnya Disini ini lampu dekat Lampu jauh Seperti biasa Ini sen Ini klaksonnya Nah disini nih Agak beda Ini kayak mugay Engin cut Cut top engine-nya disini Sekaligus nyalainnya disini gitu Semuanya disini Ini ada hardjar guys Disini Ada tambahan tombol lagi Ternyata Jadi yang disini Di bawah ini bukan Engine start Engine start disini ya Tadi ya Nah disini nanti buat info-info Dan info-info di Speedometer Kita liat lampunya dulu ya Lampunya pas nyala ya Jadi ini ya Lampu keren banget kan Ini kita ergonomi Jadi kalo kaki dua Yang satu ini Di first step Ya ini Masih bisa tepuk Dan Nampak Kaki dua Turun dua-duanya Masih nampak juga Jadi emang yang sekarang itu Lebih Ini tangkinya sih Ini yang gue rasa-rasa ya Tapi Harus bener-bener Di compare lagi Ini tangkinya itu Agak sedikit mengecil sih Ini bagus Karena yang sebelumnya Kan agak panjang banget Itu bikin pegal Ini agak lebih Ini agak lebih Enak Gak terlalu panjang banget Jadi agak lebih enak Buat Driving Insya Allah Gak bakal lebih pegal Dari sebelumnya sih Untuk posisi Touch in Wih Enak juga sih Sekarang kita Nyalain speedo Ada apa aja Di dalamnya Oh iya ini tuh kan Udah connected ya Jadi Di sini ada Notifikasi Bisa setting nanti Terus Pokoknya udah Wide connected Udah kayak aeros Kayak max Banyak banget info Yang bisa didapetin Langsung connect ke hp kita Itu nyusul ya Nanti info nya ya Tombol-tombol nya guys Nah jadi ada dua mode Dua mode speedo Speedo ini buat harian Biasalah ya Buat harian itu Jadi keliatan Segala macam itu Nah ini ada mode Buat balap Nah jadi Ada berubah gitu lah Kita bisa nge-record Timelapse gitu lah Ada paling akhir Latest Fastest kita nanti berapa Kayaknya harus motor Ambil jalan Baru nyala deh Ini apa Running time nya Kita ke mode harian dulu Ini dia mode harian Di sini kita ada Trip 1 biasa Nah ini TCS traction control Jadi fitur Yang ini tuh udah ada Traction control nya Fungsi traction control itu Untuk mengurangi slip band Kalau axelers nya Terlalu tinggi gitu Ini bisa kita nyalain Atau matiin Mana ga mati Oh ini ya Pencet lama TCS nya nanti mati Ini kita pencet lagi Yang lama TCS nya on Nah gitu Itu cara Nyalain matiin TCS traction control Next Pencet lagi Ini ada aki Ya kan Kedetect disini Ini ada coolant nya juga Wah ternyata Ternyata suhu Suhunya Kedetect Suhu coolant nya Kedetect Radiator nya kayaknya Terus disini track Nah untuk track nya Itu tadi Pencet yang lama Jadi jadi mode Balap gitu Pencet lagi Dia balik lagi Kayak gitu guys Ini mah kayak Average bensin Kayak gitu Disini ada What file indicator nya Odoh nya disini Ini ada gear nya Ada net Jadi kelihatan Netral Gigi 1 Gigi 2 Gigi 3 nya Nah ini berarti Maksudnya mode street ya Mode street tuh Keren ya Disini ada ABS nya Karena ini di Versi ABS Terus ini ada logo Yamaha nya loh Keren banget Terus ini apa sih Oh ini kalau D nya lain Ratusan nya R155A Keren ya Ini Oh ini kayak Disini ya Indikator buat Kiri kanannya Ada hajarnya juga Ini apa Oh lampu jauh Lampu deket disitu Sip Udah Karena ini Y-connected Disini nanti ada Notifikasi Kalau kita koneksi Ke hp gitu Notifikasi dari Telepon Atau dari Whatsapp Dari SMS Kayak gitu lah Untuk R15M ini Keren banget Bagian sini loh Disini kayak udah Kayak emblem Mobil mewah aja nih Gila ya Motor 150cc Jaman sekarang Itu bener-bener Dibikin wah gitu Oh iya Ini itu kan Udah versi Sama aksesoris Dari Yamaha nya Jadi kayak misalkan Ini terlalu aksesoris ya Ini tambahan Jadi kalian kalau Mau dapet kayak gini Beli lagi gitu Ini kayaknya beli juga Harus beli lagi tambahan Terus Itu tuh Ini handguard juga Ini bukan bawaan Dari Kalau kita beli R15M ini Ini harus beli lagi Ya handguard Kiri kanan ada Terus Disini Ini juga ternyata Aksesoris juga Jadi standarnya Mungkin dari plastik gitu lah Seperti versi sebelumnya Ya ini bener sih Kelihatan gede Tapi sebenarnya lebih ramai Kalau dinaikin Ini lebih ramai guys Kalau dinaikin Tapi kalau di depan Kayak gede banget nih Motornya Oh iya Fitur-fiturnya ya Karena ada dua versi ya Versi standar Dan versi R15M Nah untuk yang ini Dia punya traction control ABS Quickshifter Penambahannya Tiga itu deh Selebihnya sama Dengan yang versi standar Versi standar bakal dapet Kayak Asis triple-clad tetap Terus Y-connector nya juga tetap Itu tuh Dan ini pun harganya Ternyata gak murah sih Sebenarnya Harganya lumayan guys Sekitar 43-44 juta Oh iya Quickshifter nya Quickshifter nya itu Dia cuma bisa up aja guys Jadi kalian Bisa Mempertahankan RPM Pas lagi Narik Kalian naikin gigi Tinggal congkel aja sih Ini nya Si shift nya Tanpa perlu Menekan coupling Jadi bisa menghemat waktu Dan tetap Speed nya bisa Dipercepat Oke guys Jadi gue baru dapetin Po Untuk quickship Di R15M ini Bisa disematkan Ke R15 yang standar Karena Semuanya tuh Udah kayak tinggal Plug and play Dari HU nya HU nya juga udah Tinggal siap Siap HU yang standar ya HU yang standar Tinggal siap pakai Buat nambahin si quickship Di versi standarnya Jadi Penambahnya murah banget Cuman 530 ribuan Untuk harga-harga sekarang Mungkin ya Tapi gak tau mungkin Kedepanya bakal nambah-nambah dikit Menurut kalian gimana? Motor serga 40-an juta Dengan fitur seperti ini Kalian gimana? Maksudnya kalian oke gak? Jangan-jangan Kau menang-mending ya 250cc Bagi kalian yang Emang pingin wah banget Udah dari pabrikannya Menurut gue ini worth it banget Udah Udah sih ya Down ya Tentung kepada kalian semua Kalau kalian mau Yang benar-benar super safety TCS ABS Mending Langsung beli R15M ini Beda gak sih ya Karena disini yang dipajang R15M Sebenernya gue pengen Compare sama Yang versi standarnya gitu Bedanya Looksnya Tampilannya Oh iya Untuk ini Untuk R15M ini Ada dua warna Ini versi Icon Performance Terus ada lagi yang Versi WGP-nya 60th Anniversary Warna putih itu keren banget Yang versi standarnya Ada Tech Black Sama Icon Blue Jadi cuma ada Empat warna ya Masing-masing Di standar 2 Di versi tertingginya Juga di 2 Dua warna gitu Ergonominya Ini lebih nyaman Ini dari versi sebelumnya Itu piling gue ya Karena gue pemakai P2 dan P3 juga Terkesan lebih ramping loh Dari sebelumnya Tapi looksnya Kayak lebih gede banget Ya guys Gitu aja Ini Ini impressi dadakan gue Ala gue Terhadap R15M Yang baru aja launching Hari ini Tanggal 1 Desember Kalau gitu Videonya Sampai sini aja Catch you again later guys Until next video Bye bye Ha